Hai Sobat Pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah Sobat Pintar, apakah kalian semua sudah siap? Udin mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Udin menyukai gambar dalam iklan. Udin merasa gambar dalam iklan bagus sekali. Selain gambar, Udin juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan. Apa saja sebenarnya unsur-unsur iklan? Ayo kita pelajari bersama ya. Simak terus video berikut ini. Anak-anak, iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur berikut ini ya. Yang pertama, adanya nama produk. Kemudian yang kedua, ada gambar yang menarik. Lalu yang ketiga, ada kalimat iklan. Yang keempat, terdapat keunggulan produk. Yang kelima, ada harga produk. Yang keenam, ada nomor telepon. Dan yang ketujuh, ada alamat pengiklan. Itulah tadi unsur-unsur iklan ya, anak-anak. Sekarang, ayo kita mengamati. Amatilah gambar iklan di atas berikut ini. Apakah iklan tersebut memenuhi unsur-unsurnya? Ungkapkan pendapatmu pada kolom berikut ini ya. Ya, iklan tersebut memenuhi hanya beberapa unsur iklan. Yaitu, tema produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, dan juga keunggulan produk. Namun, belum tercantum harga produk, nomor telepon, serta alamat pengiklan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membedakan zat tunggal dan juga campuran. Kita akan berlatih membedakan zat tunggal dan campuran dengan bahan-bahan berikut ini. Kalian ikuti ya langkah kerjanya dengan baik dan juga hati-hati. Langkah kerjanya yang pertama, siapkan lima macam benda seperti kapur tulis, air garam, gula pasir, minuman kopi tumbuk, dan juga kawat tembaga. Langkah kedua, amati zat penyusun kelima benda tersebut. Kemudian yang ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini ya, anak-anak. Nah, kalian perlu membuat tabelnya seperti berikut. Di sini tercantum nama benda dan kalian harus tuliskan zat penyusun dari benda-benda tersebut. Benda-benda yang harus kalian siapkan itu ada air, kapur tulis, air garam, gula pasir, minuman kopi tumbuk, dan juga kawat tembaga. Nah, seperti ini anak-anak, kalian tuliskan zat penyusun dari benda-benda yang sudah kalian amati tadi ya. Di sini ada air, zat penyusun dari air itu adalah air itu sendiri, air termasuk zat tunggal. Kemudian yang kedua ada kapur tulis, zat penyusunnya adalah kapur, kapur termasuk zat tunggal. Lalu yang ketiga ada air garam. Nah, zat penyusun dari air garam ini adalah air dan garam. Ini termasuk campuran ya, anak-anak. Lalu yang keempat, gula pasir. Gula pasir ini termasuk zat tunggal. Kemudian yang kelima, minuman kopi tumbuk. Minuman kopi tumbuk, zat penyusunnya adalah air dan kopi, termasuk campuran ya. Dan yang terakhir ada kawat tembaga. Zat penyusun dari kawat tembaga ini adalah tembaga, termasuk zat tunggal ya, anak-anak. Nah, itulah tadi nama benda dan juga zat penyusunnya. Setelah kalian melakukan kegiatan dan mengisi tabel, maka buatlah kesimpulan dengan meneruskan kalimat berikut ini ya. Nah, anak-anak, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kalian lengkapi kalimatnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Lalu yang kedua, sebutkan contoh zat tunggal. Contoh zat tunggal yaitu air, garam, gula, dan emas 24 karat. Karena benda-benda tersebut terdiri atas materi yang sejenis ya. Lalu yang ketiga, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Kemudian yang keempat, kalian sebutkan contoh zat campuran. Contoh zat campuran yaitu air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Beserta dengan contoh-contohnya ya. Anak-anak, air merupakan contoh zat tunggal. Kamu biasa meminum air putih, bukan? Air putih tidak bernoda sedikitpun, serta tidak ada warnanya. Air yang murni dari air terdiri atas satu jenis materi saja sebagai penyusunnya. Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti untuk minum, mandi, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal tangga nada. Berikut ini adalah sebuah tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas tujuh nada. Tangga nada diatonis itu terdiri atas beberapa jenis ya, anak-anak. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang susunan nadanya berjarak satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Nah, contoh tangga nada mayor seperti gambar di atas berikut ini ya. Selanjutnya yang kedua, tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu. Tangga nada minor ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu minor asli, minor harmonis, dan juga minor melodis. Nah, anak-anak, tangga nada minor asli masih merupakan nada-nada pokok ya, belum mendapat nada sisipan. Berikut contoh tangga nada minor asli. Nah, selanjutnya yang kedua, tangga nada minor harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, jaraknya pun tetap sama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli dengan nada ke-enam dan ke-tujuh dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, nada ke-enam dan ke-tujuh diturunkan setengah laras juga. Nah, anak-anak, tangga nada mayor dan minor akan terdengar perbedaannya jika dimainkan dengan alat musik. Lagu dengan tangga nada mayor jika dimainkan akan terdengar ceria. Sedangkan lagu dengan tangga nada minor jika dimainkan akan terdengar sedih. Contohnya lagu Gugur Bunga, ciptaan Ismail Marjuki. Namun demikian, lagu minor yang syairnya lucu dengan tempo cepat akan terasa gembira. Nah, anak-anak, Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.